Kisah 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 K Kabarnya rumah elit ini awalnya dihuni oleh sekeluarga. Namun kabarnya lagi, keluarga penghuni rumah ini tenggelam dalam kecelakaan perahu dan semuanya meninggal. Faktanya hingga saat ini baik satpam maupun masyarakat setempat benar-benar tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik dan pewaris rumah hantu Darmo ini. Maka tak heran jika bangunan rumah Darmo mulai hancur dan berlumut. Kini keberadaan rumah hantu Darmo telah menjadi buah bibir paling terkenal bagi pecinta alam gaib di Surabaya. Kini rumah yang dulunya megah ini secara tak sengaja telah menjadi destinasi wisata horror oleh sebagian orang. Tempat ini justru tidak pernah sepi dari pengunjung. Beralih ke Bandung. Di Bandung terdapat sebuah rumah di Jalan Bahureksa nomor 15. Ya, ini adalah rumah ambulans. Rumah yang menginspirasi sebuah film layar lebar berjenre horor. Terdapat berbagai versi cerita mengenai mobil ambulans yang terparkir di halaman rumah. Salah satu ceritanya ialah keberadaan sebuah keluarga yang mengalami kecelakaan hingga semua penghuninya meninggal dunia. Seluruh anggota keluarga ini kemudian dibawa oleh ambulans dari lokasi kecelakaan ke rumah sakit. Namun keesokan harinya, konon ambulans ini secara misterius terparkir di rumah korban kecelakaan. Ketika dikembalikan ke rumah sakit, mobil ini kembali datang ke rumah korban. Hal ini dikabarkan terjadi berkali-kali hingga akhirnya dibiarkan terparkir di rumah. Faktanya, mobil ini pernah menjadi ambulans milik rumah sakit Borromeus, Bandung. Konon, mesin mobil ini sering menyala dengan sendirinya di malam hari hingga mengganggu masyarakat sekitar. Rumor beredar, mobil ini kerap berjalan mengelilingi kota Bandung pada malam hari. Kini rumah ini telah digunakan sebagai distro, dan mobil ambulans tersebut masih dibiarkan tetap berada di situ. Mungkin hal ini dilakukan untuk menarik orang yang akan berkunjung ke distro itu.